Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya edisi 16 minggu pun 2023 silakan review beberapa harga pedatan di lapaknya Mas Buat ini teman-teman Halo Mas Buat review yuk review usahakan sih Pak Ayu wah ayo di review setoknya sih deh tuh Pak Ayu Papa Tusan yuk review yuk dari yang paling sana mas uh di silang-silang dah laku semua ini ya Mas udah laku berapa ini mas 233 ekor Alhamdulillah Mas yang paling kecil itu berapa mas paling kecil 9.30 negu walah murah-murah-murahan ini jos teman-teman yang hitam ini berapa mas 11 yang sembilan setengah negu ini kita lihat mas jenisnya apa ini mas metal Mas ya umur berapa mas kalau segini kira-kira mas 3 bulanan ya mas ya yang ini mas yang putih sarolis ya mantep mas ini lebar ya mas ya sampai harga berapa mas sarolisnya mas 11 800 teman-teman bisa dapat sementar sarolis ini keren yang ini mas limosin mas 12 juta teman-teman limosinnya keren wah ini juga gak kalah menarik lagi berapa mas 12 juta teman-teman ini sudah dapat limosin juga yang hitam ini sudah eh aku ya udah di silang ya teman-teman 10700 lakunya teman-teman ini bisa nego sekali orangnya yang ini teman-teman eh teman-teman mas pati ini berapa ini 12 12 lima teman-teman wah eh kayak keteku kayak gulunik kora popor isi ya ini mas ini 14 juta teman-teman yaitu itu yang udah sesuatu itu 38-38 dari semuanya ini yang paling bagus yang mana Mas dari yang masih ini stoknya yang paling bagus yang ini yang ini yang ini teman-teman yang tanya 12 juta ini calon tebal nih dari pokokan depan belakang sampai depan itu lurus ya jadi hampir kotak ini teman-teman sapinya jadi potensi satu ton up mampu kalau yang berharap yang merawat bisa teman-teman tapi ini sapinya tebal dagingannya nah ini ada yang paling kecil 9 setengah negu teman-teman ini jenisnya simental yang kita lihat dari depan aja seperti apa kita lihat dari depan ini kepala-kepalanya ya mana yang paling bagus ini yang paling murah 9 setengah negu teman-teman kemungkinan bisa dapat di lapan jutaan mungkin teman-teman yang ini sarolis keren juga di lapa emas kuat samping timbangan di pasar sapi yang barawat temen-temen ini mosin limousin cross tebal juga ini teman-teman mintanya tadi 12 juta teman-teman yang ini ya perancangnya oke tinggi juga temen-temen ini limousin limousin kalau menurut saya ini di lapaknya masuk waktu harga sudah mulai turun malahan ya teman-teman sudah mulai turun dari beberapa ekor ada yang harganya sudah mulai turun yang paling ekonomi juga kalau yang sudah nyusuti istilahnya sudah pernah susut jadi sapinya enggak terlalu kurus lagi kalau dipindah kandang ini Google ini Mas Wat Google mantap warnanya ya Incolong teman-teman ya dari belakang lagi keren pagi ini tadi bahwa banyak Maswa teman-teman sekitar 20-an ekor tercaya tanggal dan ini sudah terjual cukup banyak juga masuk pagi sudah terjual cukup banyak artinya pembeli cukup banyak dan ramai dari beberapa lapak di lapak Maswa juga harganya juga cukup bersaing teman-teman yang sudah disilang artinya sudah terjual dan yang lain sudah diambil teman-teman sementara yang masih disitu ditinggal jalan-jalan sapinya tapi diselang disitu teman-teman Mas Wale kepanasan Makan teman-teman panas pol kondisi pasar mas kondisi pasar ramai atau sepi mas ini mulai sepi mulai sepi itu suruh biasanya suruh enggak banyak yang cari Mas ya ada tapi beberapa suruhnya ada yang cari tapi beberapa ada enggak enggak banyak ya Mas ya padahal harga biasanya suruh gimana mas turun-turun berarti ini tips ya Mas cara misalnya cari sapi pasuro itu bagus tuh murah itu kalau nggak pakai beritung kalau yang hitung-hitungan Jawa kan enggak berani nggak berani kalau yang hitung-hitungan Jawa ibaratnya suruh rawan itu usapi ya mas tapi nasi uang pokok tuku menang mantep sikap malah harganya murah orangnya mas rodo miring ibarat temen-temen kalau pasuro itu ilmu baru ini ya Mas Wad ya ilmu baru ya ilmu baru tapi tapi ini si rawani ya rawan itu temen-temen jadi kalau pasuro itu rata-rata tidak banyak yang mencari sapi karena kalau yang pakai hitungan yang pakai hitungan Jawa itu biasanya suruh-suruh enggak berani ini ya disapi pantangan temen-temen tapi kalau orang yang mantep ajalah itu udah mau suro safar mulut-mulut gitu dengan jawabannya ya beli aja Jadi santai aja cuma kalau yang memang orangnya pakai tidak perhitungan Jawa ndak berani teman-teman makin siang pasarnya makin panas ya teman-teman ini kondisinya juga para pembeli pedetan sudah mulai berdatangan lebih banyak lagi lihat berjejaran dari samping sabinya sangat rapi ya Nata ini teman-teman sedikit berbagi tips lagi ya di bulan suro artinya tahun baru bagi umat Islam atau orang Jawa menyebutnya kalau yang memakai hidungan Jawa itu itu tidak berani untuk membeli pedetan teman-teman karena itu ibaratnya pantangan cuman kalau orang yang mantap istilahnya yakin semuanya itu rezeki yang mengatur Allah kita mau bulan apapun istilahnya kita niat ingin berusaha Insyaallah ada hasilnya teman-teman jadi tidak perlu memikirkan bulan apa ini pantangan atau enggak hari apa ini pantangan atau enggak gitu yang penting yang kita mantap belinya bakalan bagus Insyaallah ada hasilnya dan setelah kita tanya-tanya memang untuk bulan suruh harganya sedikit menurun karena memang tidak banyak yang mencari pedetan akhirnya harganya di turunkan sedikit teman-teman Nah untuk itu ini sedikit tips bagi teman-teman yang yakin ingin beli pedetan tanpa memperhitungkan pasaran Jawa bisa nih beli di bulan suruh teman-teman oke itu sedikit tips yang pagi ini didapat lingkungan baru yang pagi ini didapat teman-teman oke teman-teman yang berminat pedetan di lapaknya maswat bisa kontak admin nanti bisa kita share kontaknya teman-teman ya karena ini mau diminta untangnya orangnya lagi sibuk temen-temen Oke terima kasih sudah menonton edisi live review pedetan di pasar sapi ambarawa dengan selesai jangan lupa di like share comment dan subscribe channel kemana red terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh